Upaya pemerintah menghapus praktek pernikahan anak dinilai sulit realisasi tanpa didukung dengan sanksi. Di sisi lain, per semester 1 2024, praktek pernikahan anak terjadi lebih dari 100 kasus. Perkawinan usia anak masih marak terjadi di daerah. Pernikahan anak ini sendiri memiliki dampak negatif dan ragam persoalan baru bagi daerah, mulai dari stunting, kemiskinan, hingga kematian ibu dan bayi. Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa, Hairul Ihsan, menyampaikan, pemerintah desa telah berupaya maksimal bagaimana menekan angka pernikahan anak di desa masing-masing. Namun dalam prakteknya, banyak pernikahan anak terjadi tanpa diketahui pemerintah desa. Untuk itu penting bagi pemerintah melakukan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan dalam praktek pernikahan anak. Peran aparat penegak hukum sangat penting mengawal Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang juga telah ditindaklanjuti dengan peraturan daerah dan peraturan bupati. Tidak hanya itu, banyak desa yang telah memiliki peraturan desa tentang batasan minimal usia pernikahan, sehingga aturan-aturan yang ada harus dapat lebih masif, disosialisasikan agar dipahami dengan baik oleh masyarakat. Faktanya di lapangan, begitu nanti selesai kita bebas, diam-diam orang tuanya ini membenikahkan ke tempat di anaknya, ini persoalan atau tokoh agama ini tidak yang berbeda disini. Batasan usia anak yang boleh nikah itu kan sudah jelas, baik dalam undang-undangnya atau dalam aturan utamanya. Bahkan sampai berdaftar, sampai kepertes, jelas itu diatur. Tapi kelemahannya adalah kekurangan daripada penegak hukum. Kita sangat komitmen bersama, saya yakin teman-teman semua di desa itu, terutama saya ketua forum Kepala Desa Lombok Timur, yakin saya semua teman-teman anggota kita di 239 desa itu berkomitmen bagaimana untuk mengantisipasi, bahkan menihilkan apa yang disebut dengan pernikahan anak usia dini. Ihsan juga menambahkan jika semua Kepala Desa berkomitmen mendukung Lombok Timur menuju nol pernikahan anak. Namun hal ini dinilai sulit direalisasikan jika tidak ada sanksi bagi pihak yang mendukung praktek pernikahan anak. Tim Liputan Selaparang TV melaporkan.